Oke, well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, everybody. Good morning, good afternoon, good evening. Alright. I hope all of you are feeling well for today. Oke, you know that pada edisi penayaan yang lalu, kalian belajar tentang text types in English, atau jenis-jenis text, tiga-tiga text dalam bahasa Inggris. Sekarang kita mulai. Akan bahas, kita mulai dulu sebentar, sorry. Ada lima text yang kita bahas, yang pertama adalah descriptive, yang kedua recount, yang ketiga narrative, yang keempat procedure, yang kelima report. Sekarang kita akan mengawali dengan text yang pertama, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu descriptive text, atau text descriptive. Apa itu descriptive text? Descriptive text adalah, pengerjanya di atas, tadi tidak? Descriptive text is a text, that explains about whether a person or an object is like. Jadi, sebuah text yang menjelaskan tentang bagaimana rupa dari seseorang, atau suatu objek tertentu, atau tempat tertentu. whether its form, its properties, its amount, and others. Baik, bentuknya, properties-nya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah text descriptive. Oke, jadi bagaimana rupa? Rupa dulu. Rupa seseorang, suatu, atau suatu tempat ya. Nah, kebetulan, nanti contohnya adalah tempat, insya Allah. Oke, good. Structure. Struktur dari text ini, yang pertama adalah identification. Yes? Yaitu, an introduction, a general description of a topic. adalah memperkenalkan apa yang akan dideskripsikan. Kemudian, yang kedua adalah description shall contain the special characteristics. Adalah ciri-ciri khusus, atau karakteristik khusus, yang dimiliki oleh objek, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Itu strukturnya. Kemudian, ciri-cirinya, karakteristik dari text descriptive ini, adalah verb used is attributive verb. Like, B, M, is, R. Jadi, verb yang digunakan adalah kata kerja attributive. Yang memberikan attribut saja. Bukan melakukan sesuatu-nya. Tapi attribut-nya. Tense used is simple present tense. yang digunakan adalah simple present tense, seperti yang kalian guna pelajari pada YouTube-youtube edisi yang telah lalu. Tentang tenses. Nah, ini yang digunakan adalah simple present tense. Yang ketiga, adalah just focus on one such object. Hanya berfokus pada satu objek saja. Oke. Tadi, bisa orang, bisa sesuatu, bisa tempat. Ya. Example. Nah, yang kita contohkan sekarang adalah tempat. Ya, ini. Example. Singapore. Ya. Singapore is a South East Asian country located between Malaysia and Indonesia. Singapore adalah negara, salah satu negara Asia Tenggara yang terletak di antara Malaysia dan Indonesia. Ya, otomatis orang yang mau membaca tentang Singapore ini diberi deskripsi bahwa itu adalah suatu negara kecil, suatu negara sotis Asia yang terletak di antara Malaysia dan Indonesia. Otomatis orang cari Malaysia di sini, Indonesia di sini, maka tengah-tengahnya. Ya, itu. Itu tempatnya. Nah, yang kedua, despite its small size, Singapore is known for its transition as third world country to the first world country. Oke. Singapore dikenal sebagai negara transisi dari negara dunia ketiga menjadi negara dunia pertama. Artinya, dunia ketiga adalah negara yang tidak maju. Dunia pertama adalah negara yang maju. Itu kan? Maka, Singapore itu bertransisi dari negara yang tidak maju menjadi negara yang maju. Singapore also known as the Asian Tiger Economy. Ya, based on external trade and its workforce. And its workforce, sorry. Jadi, Singapore juga dikenal sebagai Asian Tiger Economy. Macan Asia dalam bidang ekonomi. Based on external trade and its workforce. Berdasarkan perdagangan luar negeri dan tenaga kerjanya. Singapore is not as big as Indonesia. Singapore tidak sebesar Indonesia. Ya. But the city ranks highly in numerous international rankings for its education, entertainment, finance, healthcare, human capital, innovation, logistic manufacturing, technology, tourism, trade, and transport. Singapore, Singapore tidak sebesar Indonesia. Tetapi, kota ini ranks highly. Memiliki ranking yang tinggi. Dalam numerous international rankings, dalam ranking-ranking atau peringkat-peringkat internasional dalam bidang pendidikannya. Ya. Pendidikan Singapura lebih maju daripada Indonesia. Entertainment, ibuannya. Finance, perdagangan uangannya, healthcare, perawatan kesehatan, human capital, sumber daya manusianya, inovasinya, logistiknya, manufacturing-nya, pabrik-pabriknya, perakitannya, teknologinya, tourism-nya, trade, perdagangannya, dan transportasinya. Ini yang menjadi ukuran Singapura sedang berubah dari negara dunia ketiga menjadi negara dunia pertama. Singapore is home to 5.6 million people with a diverse culture. Singapore adalah merupakan rumah bagi 5.6 juta manusia dengan diverse culture, dengan kultur, dengan budaya yang diverse, yang berbeda-beda. Majority ethnic groups in Singapore is Chinese, Malay, and Indian. Jadi, mayoritas ethnic groups, suku-suku yang ada di Singapura adalah orang Cina, orang Malaysia, orang Indian. Orang-orang India dan orang... Ini Malay, Malaysian adalah suku Melayu. Singapore Independence Day was on the 9th of August 1965. Jadi, kemerdekaan Singapura adalah pada tanggal 9 Agustus 1965. Merlian Statue is the official mascot of Singapore. Merlian Statue, patung Merlian, patung yang berkepala singa, is the official mascot of Singapore. Singapore is famous for its garden by the bay. Sangat terkenal dengan Garden by the Bay. Taman yang dekat dengan Teluk, Marina Bay Seng. Pantai Teluk Marina, dan Orchard Road, dan Jalan Orchard. Ini tentang Singapura. Description tentang Singapura, atau deskriptif tentang Singapura. Kalau tentang orang, dicontohkan pada pertemuan yang lalu, pada YouTube yang lalu. Tentang ini tentang orang, tidak tentang tempat. Kalau tentang sesuatu, misalkan adalah My House. Rumahku. Rumahku, misalkan menghadap kemana, alamatnya di mana, catnya warnanya apa, ciri-cirinya ada apa. Itu kan suatu yang khusus, menuju pada suatu gendaya khusus. Oke, thank you. It is about descriptive facts. Thank you everybody. Right, kita tunggu. Kita tunggu. Ya, facts selanjutnya ya. Thank you for your attention. Thank you. selamat menikmati